Intro Shalom Bapak Ibu Suri yang terkasih dalam Tuhan Saya percaya kita memasuki minggu yang ke-8 hari ini Dan tentunya kita bersemangat untuk terus bertekun di dalam komunitas Karena saya percaya ada sesuatu hal yang luar biasa Yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita Dan melalui kehidupan kita ada banyak orang boleh mengenal Tuhan Nah hari ini kita akan membahas satu topik tentang The Disciples of Jesus Bagaimana kita menjadi murid-murid Yesus Nah Bapak Ibu Saudara ketika Yesus datang ke dunia ini Dia datang dengan sebuah misi yang jelas Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang Itulah tujuan anak manusia Yesus datang ke dunia ini Untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang Yang belum pernah mendengar kabar baik Yang belum pernah mengenal Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara Yesus berkata ketika dia memanggil murid-muridnya Ikutlah aku maka kamu akan ku jadikan penjala manusia Jadi Yesus secara intensional mau setiap kita mengikuti jejaknya Mengikuti teladannya Kita melihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-11 ketika murid-murid yang pertama Petrus, Jakobus, Yohanes dan Andreas mereka mengikut Yesus Dikatakan mereka meninggalkan segala sesuatu Dan mengikuti Yesus mereka menjadi muridnya Dan mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Bukan hanya mereka percaya Tapi mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Dan mereka dikatakan mengikuti teladannya Di dalam juga Lukas 5 ayat 27 Matius seorang pemunggut cukai Dikatakan dia mengikut Yesus Menjadi murid Yesus Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan guru di dalam kehidupannya Dan dia berjalan sesuai dengan jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus Artinya dia hidup seperti Yesus hidup Nah Bapak Ibu Saudara hal yang pertama sebagai murid-murid Yesus Kita harus punya misi yang sama seperti Yesus Tuhan mau kita menjadi penjala-penjala manusia Hari ini apa yang menjadi misi hidup Bapak Ibu Saudara Apakah kau masih punya misi yang sama seperti Yesus Sebagai murid-murid Yesus Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat yang ke-40 Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya Ia akan sama seperti gurunya Mari kita miliki misi yang sama seperti Yesus Kita rindu hidup kita menjadi penjala manusia Membawa kabar baik kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2 Dikatakan Yesus memanggil 12 orang muridnya dan mereka diberi kuasa Dan otoritas atas segala roro jahat dan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Dan Tuhan mengutus murid-murid untuk pergi dalam sebuah perjalanan Untuk memberitakan Injil dan memberitakan tentang kerajaan Allah Dan untuk melakukan menyembuhkan orang-orang yang sakit Bapak Ibu Saudara sebagai murid kita perlu sadar setiap kita dipanggil oleh Tuhan Bukan kita yang memilih Tuhan Tetapi Tuhan yang memanggil kita Kalau kita ada di dalam komsel Kalau kita bisa mengenal Tuhan Karena Tuhan yang memanggil kita Bapak Ibu Saudara Dan Tuhan bukan hanya memanggil kita Kita perlu sadar Tuhan memberi kita kuasa Tuhan memberi kita otoritas Sama seperti Tuhan memberikan murid-muridnya kuasa dan otoritas Untuk memberitakan kabar baik Bapak Ibu Saudara Tuhan mau mengurapi Bapak Ibu Saudara Tuhan memberi kuasa buat Bapak Ibu Saudara Dan Tuhan mengutus setiap Bapak Ibu Saudara Untuk Kau memberitakan kabar baik Bapak Ibu Saudara berapa banyak seringkali mungkin kita berkata Tuhan aku gak pintar ngomong Bapak Ibu Saudara Tuhan mencari orang yang mau Bukan orang yang mampu Orang yang mau akan dimampukan oleh Tuhan Karena Tuhan memanggil kita Dan memberi kita kuasa Dan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik Dan menyembuhkan orang-orang sakit Dan di dalam Lukas 9 ayat 11 Dikatakan murid-murid Mereka mulai pergi dari desa ke desa Memberitakan Injil Dan menyembuhkan orang-orang sakit di mana-mana Luar biasa Bapak Ibu Saudara Hari ini yang ketiga Kita perlu menyadari sebagai murid-murid Yesus Kita perlu berjalan dalam ketaatan Tanpa ketaatan kita tidak akan melihat kuasa Tuhan Kalau kita percaya kita dipanggil Kita diberi kuasa dan diutus oleh Tuhan Mari kita belajar hidup dalam ketaatan Dan di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya Siapa yang mau mengikut aku sebagai muridku Ia harus menyangkal dirinya sendiri Dan kita perlu menyangkal Apa yang menjadi keinginan kita Apa yang menjadi kepentingan kita Tetapi mari kita memikul salib Setiap hari dikatakan Untuk kita punya kerinduan Bahkan kita bertahan Di dalam apapun tantangan yang akan kita hadapi Dan dikatakan Tuhan berkata Ikutlah aku Percayalah kepadaku Dan ikutilah teladan apa yang ku lakukan Bapak ibu saudara Bahkan mungkin kita akan mengalami penderitaan Bahkan kematian Karena kita mengikut Yesus Tetapi itulah Tuhan berkata Barang siapa yang mau ikut aku Dia harus menyangkal dirinya Pikul salib setiap hari Dan siap menderita Siap untuk betul-betul menyerahkan Sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan Karena firman Tuhan berkata Berbahagialah orang yang Menderita karena kebenaran Dan juga di dalam lukas pasal yang ke-10 Bapak ibu saudara Kita melihat contoh yang sama Bagaimana Yesus Memanggil 70 murid Dan mengutus mereka berdua-berdua Dan memberi mereka kuasa Untuk memberitakan kabar baik ini Dan Yesus berkata kepada 70 murid itu Tuayan itu banyak Banyak sekali orang yang rindu Mendengarkan kabar baik Bapak ibu saudara Banyak sekali orang yang belum Mengenal keselamatan itu Tetapi pekerja Orang yang bersedia Untuk memberitakan kabar baik itu sedikit Bapak ibu saudara Tuhan mau kita menjadi pekerja-pekerjaannya Tuhan Apakah Bapak ibu saudara rindu Hidupmu dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Untuk memberitakan kabar baik Bapak ibu saudara Dan janji Tuhan Ketika kita pergi Di dalam luka 10 ayat 19 Tuhan berkata Di dalam bahasa Inggris seperti ini Listen carefully Dengarkan baik-baik Ini yang Tuhan katakan Bapak ibu saudara Tuhan memberi kita Otoritas Dan sekarang Bapak ibu saudara Kau sudah memiliki kuasa itu Otoritas itu Di dalam hidupmu Kuasa untuk menginjak Ular dan kalajengking Dan dikatakan kuasa Atas musuh-musuh kita Pekerjaan si jahat Atas setan-setan Bapak ibu saudara Dan tidak ada satu pun Yang dapat membahayakan kehidupan kita Karena roh di dalam diri kita Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Roh Allah melindungi kita Dan si jahat tidak dapat menjama kita Bapak ibu saudara Apakah kita mau jadi pekerjaannya Tuhan Untuk memberitakan kabar baik Roma 10 ayat 13 sampai 15 Berkata seperti ini Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Seperti ada tertulis Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Bapak ibu saudara Kedatangan bapak ibu saudara Untuk memberitakan kabar baik Sangat dinanti-nantikan Apakah bapak ibu saudara rindu Untuk pergi memberitakan kabar baik Kepada siapa bapak ibu saudara rindu Untuk memberitakan kabar baik Mulai dari keluargamu Apakah ada keluargamu yang belum mengenal Tuhan Mulailah beritakan kabar baik kepada keluargamu Beritakan kabar baik kepada teman-temanmu yang membutuhkan Hari ini bapak ibu saudara Mari kita berdoa Mari kita minta Tuhan Katakan kepada Tuhan Aku mau punya misi yang sama seperti Tuhan Aku sadar aku telah dipanggil Aku telah diberi kuasa Dan aku diutus untuk memberitakan kabar baik Dan aku juga Tuhan Aku mau hidup dalam ketaatan Untuk pergi memberitakan kabar baik Tuhan menyertai dan mengurapi bapak ibu saudara Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Aku berdoa buat setiap pribadi Kami yang mendengar firman ini Biar kami semua Tuhan Sadar dan kami berjalan dalam ketaatan Tuhan Yesus memberkati Bapak ibu saudara Ada dua hal yang kita diskusikan hari ini Yang pertama Apakah saudara mau pergi memberitakan kabar baik Dan yang kedua Kepada siapa Saudara mau pergi untuk memberitakan kabar baik Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati